Intro Saudara sejumlah kalangan menyoroti kebijakan Periodical Auction atau PCA dalam papan pemantauan khusus Otoritas bursa bermaksud melindungi investor dengan menekan risiko manipulasi Kompas Bisnis pagi ini sudah bersama dengan Rudy Yanto, Direktur Panin Asset Management Selamat pagi Pak Rudy Selamat pagi Ibu Ya Pak Rudy ini kan lagi rame nih soal FCA ya Nah kebijakan Periodical Auction ini apa penilaian Anda sebagai salah satu pihak yang tentunya juga berhubungan dengan pasar modal Gimana mekanisme PCA ini dengan blind order book bekerja? Kalau di pasar yang regular, orang mau beli saham kan dia pasang di bid Orang yang mau jual saham dia pasang di offer Kemudian harga belinya kan bisa beda-beda Misalnya saya mau beli di harga Rp. 1.000, Ibu mau beli di harga Rp. 990 Sama juga dengan harga jual Nah kalau di pasar yang regular, harga dan volumenya kelihatan Jadi misalnya mau beli Rp. 1.000, ada berapa lot Yang mau beli Rp. 990, berapa lot, Rp. 970, berapa lot, dan seterusnya Nah kalau PCA itu informasi antrenya ditutup Jadi tidak muncul seperti biasanya Jadi kalau saya mau beli saham pada umumnya di pasar regular Antrenya kelihatan Kalau di blind order book itu antrenya ditutup Nah mekanisme seperti ini Kalau bagi investor institusi Sebetulnya itu bukan mekanisme yang tidak kami Maksudnya yang sudah kami ketahui gitu ya Jadi untuk nasabah institusi seperti kami sih tidak ada masalah Karena untuk jenis reksadana tertentu Seperti reksadana indeks Kami memang melakukan pembelian pada saat blind order book itu Jadi kami selanjutnya membeli itu di pasar penuntupan Tapi kalau untuk investor yang terbiasa melakukan transaksi atau trading Tidak kelihatannya antrenya itu mungkin menjadi suatu hal yang kurang nyaman bagi mereka Artinya ada perbedaan di mekanisme yang baru ya Nah Pak Rudi ini mekanisme yang baru ini Apakah mampu melindungi investor dari resiko manipulasi harga saham? Nah dalam konteks manipulasi harga saham Jadi misalnya nih ya katakan ada oknu di pasar modal Dia ingin mengangkat harga suatu saham Atau menjatuhkan harga suatu saham Nah apabila informasi antrenya tersebut dia ketahui Dia bisa hitung-hitung nih Oh ya kalau saya mau angkat misalnya harganya dari seribu jadi seribu dua ratus Saya mesti membeli sekian lot antrenya yang ada Nah atau sama juga kalau saya mau jatuhkan harga yang dari seribu misalnya ke sembilan ratus Itu saya tahu saya mesti jual berapa banyak saham supaya harganya jatuh Nah dengan ditutupnya antrenya tersebut Informasi antrenya si oknu tersebut tidak memiliki informasi Berapa yang harus dia beli berapa yang harus dia jual Sehingga kalaupun dia tetap mau melakukannya bisa Cuma harga yang harus dia keluarkan jadi mahal sekali Karena dia nggak tahu nih berapa harga yang diperlukan untuk menaikkan atau menjatuhkan Kemudian salah satu fitur daripada VCA juga adalah Dia itu cuma di satu harga Misalnya kalau di pasar yang reguler Harga antrenya adalah seribu, seribu sepuluh, seribu sepuluh, seribu dua puluh Saya beli semua Jadi saya akan dapat di harga seribu sekian lot, seribu sepuluh sekian lot, seribu sepuluh sekian lot Tapi kalau di VCA nggak Kalau saya mau melakukan angkat harganya ke seribu dua puluh Semua itu saya harus beli di harga seribu dua puluh Jadi yang jual di harga seribu pun saya beli di seribu dua puluh Yang jual di harga seribu sepuluh pun saya akan beli di seribu dua puluh Nah sehingga menjadi lebih ekspensif atau lebih mahal Bagi investor yang mau melakukan manipulasi harga Jadi dalam konteks untuk itu menurut saya Menurut saya sih bisa menambah kesulitan bagi oknum untuk melakukan manipulasi harga Artinya harganya per lotnya juga lebih pasti ya Pak Rudi ya Nah Pak Rudi apakah mekanisme VCA ini bisa berpengaruh terhadap likuditas Dan juga potensi volatilitas yang lebih tinggi di pasar saham di Indonesia Nah sekali lagi kan investor di pasar modal ada banyak Ada investor institusi, ada investor perorangan Investor perorangan ada yang beli dan tidur Ada yang beli dia lakukan transaksi gitu Nah bagi investor yang senang melakukan transaksi Informasi antren yang tidak bisa diketahui tersebut Memang mungkin membuat mereka menjadi sedikit lebih malas melakukan transaksi Bisa saja karena satu dia merasa infonya tidak lengkap Atau yang kedua ya dia belum terbiasa Karena mekanisme seperti ini itu bagi investor institusi itu cukup Cukup aman ya cukup biasa Tapi kalau bagi investor perorangan Mekanisme tersebut kalau saya lihat mungkin belum terbiasa Sehingga mengurangi transaksinya Tapi nanti kalau sosialisasi dari perusahaan sekuritasnya cukup baik Ya mudah-mudahan seperti biasa lagi Oke itu tadi ya kuncinya harus bisa disosialisasi Semoga investornya juga ngerti gimana sih mekanisme yang terbaru ini Oke Pak Rudi gimana jadinya strategi investor jika ini bertransaksi saham Yang diperdagangkan secara PCE di papan pemantauan khusus Nah suatu saham itu kalau masuk ke papan pemantauan khusus Itu karena ada alasannya Dan biasanya alasan-alasan tersebut itu negatif gitu Misalnya perusahaan sedang dalam gugatan hukum Dalam PKPU Perusahaannya gagal bayar obligasi Perusahaannya terlambat menerbitkan laporan keuangan Perusahaannya misalnya harga sahamnya tidak likuid Jadi transaksinya itu kurang dari kalau nggak salah Sekian juta selama beberapa bulan terakhir gitu Artinya saham-saham yang masuk ke dalam papan pemantauan khusus itu Sedang bermasalah ya Dari masalah-masalah tersebut Mungkin yang sifatnya bukan masalah besar itu Kalau dia saham beredarnya kurang dari 7,5% Jadi kalau suatu perusahaan Kalau dia menjadi perusahaan TBK Minimum 7,5% dari sahamnya harus dimiliki oleh masyarakat umum Nah terdapat beberapa saham yang dia punya kepemilikan kurang dari 7,5% Nah itu juga masuk ke pemantauan khusus Tapi kalau yang khusus yang itu Biasanya tidak ada masalah di fundamental Jadi lebih ke masalah pemiliknya Mungkin pegang terlalu banyak saham aja seperti itu Tapi selainnya itu kebanyakan ada masalah Sehingga bagi investor yang awam Menurut saya sebaiknya menghindari saham yang masuk ke pemantauan khusus Kenapa? Karena dia bisa masuk karena ada masalah Nah kalau tetap mau beli Ya karena perusahaan-perusahaan sedang bermasalah kan berarti Harganya bisa saja sangat murah Jadi marketnya mungkin melihat negatif sangat murah Dan kalau kita percaya dia bisa melakukan turnaround Artinya dia membalikan situasi dari kondisi tidak bagus jadi bagus Mungkin saja ada capital gain gitu Yang ada keuntungan yang besar Tapi untuk bisa melakukan itu Itu butuh pemahaman yang mendalam tentang fundamental suatu perusahaan Sehingga kalau misalkan tidak begitu mengerti tentang hal tersebut Menurut saya sebaiknya bisa beli saham yang biasa aja Oke artinya dengan sistem baru Dengan PCA atau periodical auction ini Ini juga tentunya tadi ya bisa melindungi investor Termasuk juga tadi yang jadi sorotan adalah Soal bagaimana nih sosialisasinya Supaya investor ini paham dan juga bisa ngerti Entar bagaimana nih untuk saham-sahaman aja Yang masuk PCA atau yang di luar dari PCA ini Supaya bisa lebih terlindungi Terima kasih Direktur Panin Asset Management Pak Rudianto Sudah bersama di Kompas Bisnis Sehat Selalu